hai assalamualaikum salam sejahtera hari ini saya coba repair satu deskim toyota rivo owner cakap deskim ini sudah jatuh dari tempatnya kemudian budak-budak sudah tarik sampai pecah dan wayarnya pun sudah putus jadi kita coba repair ya hari ini ini deskim toyota rivo sudah pecah ditarik oleh budak-budak tengok vitamin gam sejak pecah sudah semua habis hancur punya lah kuat nih budak menarik sampai pecah begini kita mau gam lagi nih masih pecah semua sayang cuma kita tak tahu ini barang ini masih bagus atau enggak putus wire putus kita pun tak tahu mana sudah tempat wire masuk wire wire ground dengan wire api jadi buka buka sudah buka nih kalau nampak pun macam dua nih yang digunakan yang ujungnya cuma kita tak tahu mana wire hitam mana wire wire merah ini ada kesan guna di sini jadi kita coba siap dulu kita pakai pin satu masuk sini kita letak ni sebab dua yang nampak kita pun tak tahu mana tapi kita cubalah sudah tengok dari bawah sini dari bawah sini kita cabut ni bot ni kita rasan macam yang tepi ni wire ground dan yang ini ini wire api jadi kita coba lah harap-harap betul jadi untuk coba ni kalau tengok sini dia punya lampak juga ni digital video recorder operating voltage 10 hingga 13.5 volt jadi kita boleh pakai bateri kalau nak mau pakai bateri kita boleh pakai ni ni cas bateri ni tapi sini ada bateri jadi kita try guna ni bateri 12 volt ni kita try sambung dia ok dah ada wire jadi kita sambung pakai ini siap multimeter punya test wirenya satu kita letak di positif satu letak di negatif ok kita test di sini ya kalau lampu ni menyala maksudnya dia masih bagus ini masih bagus lah tuh Arab-harap masih oke ini ground ini ini api tes tes ah dia menyala ini tandanya betul lah nih tes lagi ya dia menyala ke tidak ah dia on nanti kita try cari fuse di mana lagi fuse yang putus ini barang masih bagus masih boleh pakai cuma kita tinggal yang pecah-pecah ni kita mogam dulu baru pasang balik baru sambung wire balik ok 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 sekarang sudah cek ah wire disk cam ni cek tapi tiada api ini maksudnya ada fuse putus di sini jadi kena cari fuse putus dulu pas keluar dari sini pas tuh sampai sini ini dia sudah tukar warna ini disk cam di sini ada hijau sama putih yang putih ni ground yang hijau ni api tapi kita mau cari di mana fuse nya putus terpaksa buka tepi ni buka juga size spanner box size 10 ini pemegang ni di sini hati-hati ini ada airbag rupanya di sini mana fuse disk cam ni sini ada wire turun ke bawah untuk lagi senang kita mesti buka lagi satu ni ini pun main clip sini kita dapat nampak sana ini wire nya ini mau cari mana fuse ni dari bawah dashboard dia ada di sini ini ini wire hijau tadi wire api dengan api yang putih dia dia masuk bagi ground nih di body jadi kita mau cek nih memang ini lah nih wire dia oke samung ground dulu mesti kita mau cari api di kereta mesti mau start dulu pucok ah bukan brake on oke betul kah dia kita tengok dia ya eh mana dia ah ni dapat dah ini sini engine on oke menyala ini dia punya supply ini power mesti ini pergi dashcam sebelah tak menyala maksudnya ini fuse putus ini hijau tadi dari atas wire dia sebelah ada jadi inilah nih kita mau ganti dulu buka dulu tengok baru kita pasang disk oke sudah buka inilah fuse nya nih fuse 1M kena cari dulu nih ada dimana oke oke ini dia tempat fuse untuk kita pasang nih 1M inilah ini fuse dashcam oke kita pasang dia kita try ini oke oke kita sudah pasang fuse di bawah sekarang kita sambung disini cek api ada api disini yang wire hijau kemudian ini dashcam pastikan lah macam yang saya cakap tadi ini salah satunya ini wire hitam yang di tepi wire merah di tepi wire ground untuk pastikan dia on kita tengok ya dia skim revo dia on yes dia full nampaknya dia berfungsi masih ya oke sekarang ini tinggal proses untuk pasang balik menggunakan double tip pesanah pun sudah patah semua oke akhirnya dapat pasang balik dashcam pun on jadi tinggal pasang sekemas-kemas semua wire semua semasuk balik pasang balik ini semua ini syukur Alhamdulillah masalah selesai selamat menikmati